Selamat datang kembali di materi fisika komputasi dengan Budi Adi Perdana. Sekarang kita akan lanjutkan untuk persamaan difusi satu dimensi ke metode implicit. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai metode FTCS atau Forward Time Centered Space yang memiliki suatu syarat, yaitu syarat kestabilan sehingga sistemnya nanti akan berevolusi terhadap waktunya itu dengan benar. Dan itu cukup sederhana karena prediksi untuk waktu yang akan dilihat pada kedepannya itu dipengaruhi oleh waktu sebelumnya, tiga buah ini. Nah, untuk sekarang kita masuk ke pendekatan implicit disebutnya. Pendekatan implicit ini berhubungan dengan untuk turunan pertamanya kita menggunakan backward difference. Jadi kita melihat data ke belakang, jadi n-1 yang sebelumnya adalah untuk yang FTCS itu ke depan, jadi ininya n plus 1. Sekarang kita menggunakan yang backward. Ini pada prinsipnya sama dan juga penurunannya sama. Dengan menggunakan backward kita dapatkan yang ini. Yang berbeda itu hanya yang disininya. Lalu, karena disini adalah n minus 1, kita akan kebingungan karena n minus 1 itu kita belum punya. Jadi yang kita punya adalah n saat ini, tapi biasanya yang di prediksi adalah n plus 1. Kita bisa mengubah si indeks waktunya, itu n-nya itu menjadi n plus 1, dan n yang minus 1 itu menjadi n. Hanya digeser satu buah saja sehingga nanti persamaannya menjadi seperti ini. Yang asalnya n menjadi n plus 1, dan n minus 1 menjadi n. Seperti itu, dengan mengatur ulang semua n-nya, yang kita ambil adalah yang sama, itu nanti akan, yang n plus 1-nya itu akan di sebelah kanan, dan yang n saja itu akan di sebelah kiri. Jadi sekarang kita memiliki UN, yang dipengaruhi oleh U masa depan. Seperti itu. Nah, ini juga memiliki nilai alpha, karena untuk memudahkan sama. Yang berbeda adalah sekarang, jadi waktu masa lalu itu dipengaruhi oleh masa yang sekarang. Kita sebut seperti itu saja. Dan yang ini disebut dengan metodenya itu backward time centered space atau BTCS. Jadi, yang bedanya hanya di B-nya saja, yang asalnya forward, sekarang backward. Dan ini disebut dengan metode implicit. Atau tidak langsung. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana saya mendapatkan UN dari UN plus 1? Jadi, karena prediksinya itu adalah dari masa depan, itu mendapatkan untuk masa sekarang. Jadi, kita kebingungan bagaimana cara mendapatkan itu. Sebetulnya, itu bisa langsung dilakukan, dan tidak masalah. Tapi, kita tidak bisa lagi menggunakan metode pengulangan atau looping. Kita hanya bisa melakukan metode operasi matrix. Jadi, semua index yang dengan waktu yang sama, itu akan kita masukkan, ya, pisahkan. Jadi, nanti seperti biasa, karena ini N plus 1, yang banyaknya, itu nanti N plus 1-nya itu masuk ke sini. Yang ini. Dan, karena ada konstanta interaksi, maka nanti untuk yang koordinat X saat ini, atau dirinya, itu nanti dipengaruhi oleh A. Dengan A-nya itu adalah 1 plus 2 alpha. Kalau di sini, karena backward itu menghasilkan ini, jadi nilainya plus. Jadi, A-nya di sini. Lalu, B-nya itu minus alpha. Backward-nya itu tetangga sebelah kanan dan kirinya. Itu minus alpha. Seperti itu, dengan menggunakan prinsip operasi matrix, kita bisa dapatkan nilai yang ini, itu dengan inverse dikali B untuk yang di sini. Dan B-nya ini juga nanti ada berhubungan dengan boundary condition. Nah, dengan melakukan pendekatan seperti ini, hasilnya itu akan selalu stabil. Tidak akan terjadi ketidakstabilan yang menyebabkan prediksinya zigzag seperti yang sebelumnya di metode implicit. Sehingga di sini, disebutnya, mau nilai berapapun delta T dan delta X-nya, itu akan menghasilkan prediksi yang stabil. Seperti itu. Untuk video kali ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!